Ya kita mulai presentasinya pada hari ini Saya perkenalkan Ada Arnold Lachideo Ada David Ada Saya sendiri Ada Ada Tadi ada Tadi ada Tadi ada Oke saya serahkan untuk Selain satu kepada saudara Disini ada peta administrasi Terdapat 18 kecamatan yang tersebar yaitu Terima kasih Oke disini Saya yang jelaskan untuk Peta sebaran kawasan pengembangan perusahaan nasional Disini Peta itu meliputi DPN kawasan Ambon dan Bandanira Yang mana Di dalamnya mencangkup KPPN Bandanira dan sekitarnya KPPN Ambon dan sekitarnya KPPN Buru dan sekitarnya KPPN Manusela Masofi dan sekitarnya KPPN Tanibar dan sekitarnya Dan KPPN Kei dan sekitarnya Kemudian selanjutnya Untuk peta sebaran Daya tarik Khususnya yang ada di Pulau Seram dan sekitarnya Meliputi Yang pertama ada Kecamatan Seram Utara Barat Yang kedua Kecamatan Teondila Serua Yang ketiga Kecamatan Teluk Elpa Putih Keempat Kecamatan Amahai Kelima Kecamatan Seram Utara Keenam Kecamatan Tehoru Ketujuh Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kedelapan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kesembilan Kota Masohi Dan kesepuluh Kecamatan Teluk Nah untuk Jaya tariknya itu Yang pertama Itu ada Taman Laut Sawai Di Kecamatan Seram Utara Nah disini itu Ada Desa wisata yang Enggak cuma Jadi di daerah Taman Laut Sawai ini Ada Ada juga Desa wisata Sawai Desa wisata Sawai ini Dia terkenal Hingga ke Mancanegara Nah terus Ada lagi Suku Nala Naulu Di Kecamatan Amahai Itu tuh Sebagai salah satu Daya tarik Wisata budayanya Di Maluku Tengah Dan kemudian ada Tugu Paham Paham Mahunusa Itu tuh Sebagai Simbolik Atas Atas Kedatangan Presiden Soekarno Pertama kali Ke Daerah tersebut Kemudian ada juga Pantai Ora Di Kecamatan Seram Utara Barat Ini dia dikenal Sebagai salah satu Pantai yang memiliki Keeksotisan Bawah Lautnya Jadi disini tuh Biasanya Aktivitas yang dilakukan Adalah Snorkeling Dan Diving Next Untuk Peta Sebaran Daya Tarik yang kedua Ini ada Kecamatan Banda Kecamatan Banda ini Sangat unik Karena Di Peta Sebaran Daya Tarik ini Hanya Kecamatan Banda Saja yang Khusus Untuk Sebagai Tempat Daya Tarik Utama Di Kepulauan Maluku Untuk Daya Tarik Apa Sajanya Akan dijelaskan oleh Teman saya Next Selanjutnya disini saya akan Menjelaskan Daya Tarik Pulau Banda Yang pertama Taman Wisata Gunung Api Banda Di Kecamatan Banda Dan yang kedua Taman Bawah Laut Banda Kecamatan Banda Untuk Selanjutnya adalah Peta Sembaran Daya Tarik Di Pulau Ambon Dan sekitarnya Yang mana Pulau Ambon Itu meliputi Kecamatan Leitu Barat Pulau Haruku Kecamatan Nusa Laut Kecamatan Salahutulah Kecamatan Salahutulah Kecamatan Sapa Ruang Sembaran Sapa Ruang Untuk Daya Tariknya Akan dijelaskan oleh Untuk Daya Tarik yang ada Di Pulau Banda Sendiri Maaf Untuk Daya Tarik yang ada Di Pulau Seram Sendiri Itu antara lain Ada Air Panas Sembaran Nahi Kecamatan Nusa Laut Yang bisa dilihat Di Gambar Nomor 1 Ini Seperti Pemandian Ini Seperti Pemandian Air Panas Kemudian Yang Keduanya Ada Batu Pintu Haria Kecamatan Sapa Ruang Bisa Dilihat Di Gambar Nomor 2 Jadi Di Batu-Batu Ini Terdapat Banyak Tulisan Tulisan Peninggalan Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Ada Pasir Pantai Panjang Pulau Ambon Bisa Dilihat Di Gambar Nomor 3 Ini Jenis Pasirnya Pasir Putih Kemudian Yang Keempat Ada Pantai Nataispa Kecamatan Salahutu Yang Bisa Dilihat Di Gambar Nomor 4 Silahkan Selanjutnya Kemudian Dari Potensi Geografisnya Yang Pertama Itu Dari Potensi Wisata Baharinya Karena Maluku Tengah Ini Dikenal Sebagai Kekayaannya Akan Wisata Baharinya Banyak Pulau-Pulau Banyak Pantai Dan Kita Disini Bisa Tahu Kalau Di Maluku Tengah Itu Punya Pulau Sebanyak 49 Buah Yang Dan Tercatat Hanya 14 Yang Berpenghuni Dan 35 Lainnya Belum Belum Berpenghuni Itu Artinya Dari Data Yang Ditampilkan Ini Kita Bisa Mengambil Gambaran Kalau Pulau-Pulau Di Sana Itu Masih Belum Tersentuh Jadi Masih Masih Natural Jadi Belum Kotor Belum Tercemar Terus Juga Dari Dataran Rendahnya Itu Dengan Ciri-ciri Ketinggian Kurang Dari 500 Mdpl Dengan Suhu Normal Kisaran 25 Sampai 27 Derajat Celsius Ini Juga Terdapat Aliran Sungai Di Dataran Rendah Ini Dan Kemudian Di Dataran Tingginya Itu Dengan Ketinggian Lebih Dari 500 Mdpl Temperatur Di Antara Berkisar Antara 22 Derajat Celsius Jadi Kita Disini Juga Bisa Tahu Kalau Potensi Maluku Tengah Ini Bisa Dari Dataran Redahnya Dataran Tingginya Juga Potensi Wisata Baharinya Next Silahkan Slide Selanjutnya Untuk Yang Potensi Selain Geografis Kepulauan Maluku Juga Mempunyai Potensi Sosial Budaya Di Antaranya Yaitu Kesenian Yang Paling Terkenal Ulung Untuk Yang Menarik Perhatian Wisatawan Nusantara Maupun Wisatawan Wacanegara Adalah Pacara Pukul Sapu Dan Juga Atraksi Bambu Bambu Gila Yang Cukup Terkenal Dan Cukup Unik Lalu Upacara Pukul Ini Digelar Untuk Memeriahkan Dari Raya Idul Fitri Merupakan Upacara Adat Yang Hanya Anda Bisa Temui Desa Moriala Dan Desa Mamala Lalu Terdapat Pulau Sistem Adat Makan Pasuri Yang Bisa Ditemukan Di Kecamatan Amahi Yang Merupakan Sebuah Kebiasaan Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Lahan Secara Bersama-sama Sekaligus Sebagai Salah Satu Perekat Kebersamaan Jadi Potensi Sosial Budayanya Tidak Hanya Di Salah Satu Adat Saja Namun Banyak Sekali Beberapa Suku Atau Adat Yang Memiliki Potensi Budaya Yang Sangat Baik Selanjutnya Ya Selanjutnya Potensi Sosial Budaya Yang Keempat Pela Gandong Sendiri Merupakan Intisari Dari Kata Pela Dan Gandong Pela Adalah Suatu Ikatan Persatuan Sedangkan Gandong Merupakan Arti Saudara Jadi Pela Gandong Merupakan Suatu Ikatan Persatuan Dengan Saling Mengangkat Saudara Yang Kelima Mas 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 Adalah Aktivitas Yang dilakukan Bersama-sama Oleh Sekelompok Orang Yang Hidup Bersama Atau Punya Relasi Tertentu Untuk Menyatakan Sikap Tolong Menolong Dan Saling Membantu Untuk Tujuan Tertentu Pemerintah Siwa Lima Dan Masohi Dalam Pembangunan Daerah Selanjutnya Selanjutnya Untuk Permasalahan Yang menjadi Suatu Masalah Di Kawasan DPN Ambon Dan DPN Ambon Yaitu Jumlah Usaha Parisata Yang masih Banyak Di Kabupaten Maluka Tengah Saja Masih Banyak Di sana Adalah Usaha Makanan Minuman Serta Belum Serta Akomodasi Yang Dalam Artian Masih Belum Berkembang Jasa Perwisata Lain Secara Maksimal Ketujur Gait Dan Kawan-kawan Yang Kedua Adalah Ketersediaan Jasa Akomodasi Dan Rumah Makan Masih Hanya Bersusat Di Wilayah Kota Masahui Dan Kurang Menyebar Di Kawasan Kawasan Lain Seperti Kawasan Kawasan Sapa Ruah Kawasan Kawasan Bandanera Kurang Minimnya Itu Penyebarannya Lalu Yang Tiga Darah Pembutuhan Transportasi Udara Yang Ada Di Kabupaten Maluk Masih Terbilang Minim Dibandingkan Dengan Anggutan Darat Maupun Anggutan Laut Sedangkan Fungsibilitas Kebanyakan Hanya Bisa Menggunakan Darun Laut Karena Jarak Pulau Yang Berjauhan Jadi Disitu Masih Minimnya Transportasi Cepat Karena Masih Masih Menggunakan Kapal Laut Sebagai Transportasi Utama Di Sana Lalu Yang Keempat Memiliki Keterampilan Dalam Penyedia Akomendasi Seperti Tapi Masih Belum Memiliki Keterampilan Dan Kemperanian Untuk Pramu Wisata Atau Selanjutnya Oke Untuk Permasalahan Yang Terakhir Yaitu Dari Segi Aksesibilitasnya Perlu Diketahui Aksesibilitas itu Merupakan Faktor Utama Dalam Perkembangan Para wisata Maupun Ekonomi Di suatu Daerah Jadi Terutama Untuk Di Daerah Kabupaten Maluku Tengah Sendiri Dari Segi Aksesibilitasnya Ini Belum Mengalami Peningkatan Dari Segi Kualitas Maupun Terutama Di Jalur Transportasi Udara Sehingga Membuat Kunjungan Wisatawan Menurun Terutama Untuk Penjangkauan Dari Tiap-tiap Daerah Dari Berbagai Kota Maupun Negara Yang Ingin Menuju Ke Kabupaten Maluku Tengah Kemudian Visi Visi Dari Riparda Maluku Tengah Ini Terwujudnya Maluku Sebagai Destinasi Kepulauan Berdaya Saing Global Berkelanjutan Dan Berbasis Budaya Lokal Nah Yang Berbasis Budaya Lokal Ini Seperti Potensi Sebelumnya Yang Sudah Dijelaskan Yaitu Potensi Sosial Budaya Itu Maluku Tengah Memang Dikenal Dengan Kebudayaan Bambu Gilanya Yang Cukup Terkenal Se-Indonesia Dan Kemudian Ditambah Lagi Ada Pukul Satu Yang Dikelar Setiap Perayaan Idul Fitri Kemudian Juga Pela Pela Gadong Itu Yang Sampai Sekarang Masih Dipegang Tegol Masyarakat Maluku Bahkan Hingga Sampai Saat Dia Merantau Ke Daerah Lain Itu Tetap Mereka Jadikan Sebagai Seperti Pendoman Mereka Hidup Jadi Mereka Itu Jadi Nilai Budaya Dari Masyarakat Maluku Memang Sangat Kuat Sehingga Disini Tertuang Dalam Visi Ripardanya Itu Berbasis Budaya Lokal Karena Memang Kebudayaan Mereka Sangat Kental Selanjutnya Setelah Mengetahui Visi Yang Ada Di Riparda Kabupaten Maluku Tengah Kita Merujuk Kepada Misi Yang Terdapat Di Riparda Kabupaten Maluku Tengah Yang Pertama Membangun Desilasi Parwisata Terutama Komponen Daya Tarik Alam Dan Budaya Aminitas Dan Aksesibilitas Yang Memenuhi Standar Pelayanan Parwisata Lalu Yang Kedua Membangun Industri Parwisata Yang Memenuhi Standar Pelayanan Parwisata Sesuai Permintaan Pasar Parwisata Dengan Tidak Mendegradasi Kualitas Budaya Dan Lingkungan Setempat Lalu Yang Ketiga Membangun Sistem Pengelolaan Parwisata Yang Tangguh Dan Akuntable Sehingga Mampu Mengelola Kompleksitas Parwisata Kabupaten Maluku Tengah Secara Berkesinambungan Dan Konsisten Yang Kempat Membangun Pasar Dan Pemasaran Parwisata Berdasar Pada Asas Kejujuran Informasi Melalui Promosi Parwisata Yang Strategis Lalu Yang Kelima Membangun Sumber Daya Manusia Industri Parwisata Masyarakat Dan Stakeholder Yang Mempunyai Etos Dan Budaya Parwisata Sehingga Mampu Memberi Pelayanan Penjelasan Kebanggaan Akan Parwisata Dan Mempertahankan Kesinambungan Kehidupan Parwisata Di Kehidupan Mereka Selanjutnya Tujuan Sosoran Misi Satu Mengembangkan Daya tarik Berbasis Alam Bahari Dan Bahari Serta Daya tarik Berbasis Budaya Yang Sesuai Dengan Nilai Pelagandong Yang Kedua Menyiapkan Dan Membangun Infrastruktur Bintu Masuk Akses Jalan Telekomunikasi Dan Informasi Air Bersih Di Seluruh Kabupaten Maluku Tengah Yang Menghubungkan Ke Objek-Objek Wisata Ketiga Membangun Membangun Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Destinasi Prioritas Di Wilayah Maluku Sekaligus Menjadi Hubungan Antara Destinasi Dari Berbagai Penjuru Di Provinsi Maluku Yang Kempat Membangun Menata Dan Melesarkan Desa-Desa Budaya Situs Budaya Sebagai Bagian Atrasi Wisata Budaya Selanjutnya Ya Untuk Pendidikan Sasaran Misu Dua Mendorong Terbentuknya Kelembagaan Apesiasi Di Sektor Keparisatan Yang Akan Menjadi Mitra Pemerintah Dalam Membangun Keparisatan Maluku Tengah Yang Kedua Mempersiapkan SBM Yang Profesional Dan Kompeten Sesuai Standar Pelayanan Terhadap Organisasi Pelayanan Kepal Wisata Seperti Asita PHI Asosiasi Pram Wisata Dan Sebagian Yang Ketiga Itu Membina Dan Meningkatkan Kemampuan Industri Kerejinan Tradisional Kuliner Contoh Pelayan Adat Berbasis Potensi Dengan Bahan Setempat Selanjutnya Oke Untuk Tujuan Dan Sasaran Misi Ketiga Fokusnya Ini Ada Di Pengelolaan Keparwisataan Di Kabupaten Maluku Tengah Yang pertama Membangun Dan memperkuat Organisasi Pengelolaan Keparwisataan Pada objek-objek Wisata Utama Yang mempunyai Otoritas tertentu Terbatas Dengan Tetap Berbasis Masyarakat Di bawah Koordinasi Pemerintah Kedua Membangun Sistem Koordinasi Lintas Sektoral Dan Antar SKPD Yang dapat Menghilangkan Ego Sektoral Yang terakhir Memperkuat Struktur Dan Kedudukan Urusan Pariwisata Sehingga Mempunyai Bewenang Yang lebih Kuat Dan Utuh Nah Yang Tujuan Dan Sesaran Misi Empat Ini Lebih Mengarah Pada Aksesibilitas Dan Promosi Aksesibilitas Di sini Sebenarnya Untuk Menjawab Permasalahan Yang tadi Sudah Dijelaskan Aksesibilitasnya Memang Seperti Kita Tahu Tadi Itu Masih Terbatas Jadi Di sini Yang Poin Pertamanya Untuk Mempersiapkan Strategi Pemasaran Pariwisata Secara Terus Menerus Ke Semua Pasar Potensial Baik Nusantara Maupun Mancanegara Yaitu Dan Ini Harus Didukung Dengan Aksesibilitas Yang Baik Dan Yang Di Poin Ketiga Juga Menggapai Pasar Wisatawan Yang Telah Datang Ke Destinasi Yang Lebih Ungul Yang Berada Di Koridor Maluku Papua Untuk Datang Ke Kabupaten Maluku Tengah Itu Pula Harus Didukung Dengan Aksesibilitas Yang Baik Seperti Tersedianya Bandar Udara Dan Mungkin Pelabuhan Pelabuhan Untuk Mendukung Pergerakan Wisatawan Dan Yang Yang Poin Kedua Ini Itu Mempromosikan Pariwisata Di Kabupaten Maluku Tengah Secara Jujur Melalui Berbagai Media Terutama Media Elektronik Dan Duta Wisata Dengan Jumlah Mengikut Media Sosial Yang Banyak Nah Ini Sebenarnya Sangat Sesuai Dengan Pengembangan Perkembangan Pergerakan Anak Muda Juga Karena Kita Sekarang Hampir Semuanya Promosi Dilakukan Melalui Media Sosial Jadi Ini Tujuan Dan Sasaran Yang Menurut Saya Sudah Cukup Tepat Sasaran Selanjutnya Bisa Dijelaskan Oleh Teman Saya Untuk Tujuan Dan Sasaran Misi Yang Kelima Ini Yang Pertama Ada Membangun Masyarakat Yang Mempunyai Atos Pelayanan Pariwisata Sebagai Kementingan Bersama Bukan Individu Jadi Bagaimana Membangun Kesadaran Masyarakat Tentang Adanya Pelayanan Pariwisata Yang Baik Dan Benar Bukan Dari Hanya Satu Orang Saja Namun Membangun Rasa Kepemilikan Lalu Yang Kedua Ini Melaksanakan Sosialisasi Sadar Dan Paham Wisata Paham Dan Mampu Memberi Pelayanan Wisata Yang Baik Kepada Semua Stakeholder Masyarakat Umum Dan Industri Pariwisata Secara Terus Menerus Jadi Karena Mempunyai SDM Yang Tidak Sadar Akan Pariwisata Maksudnya Bukan Tidak Sadar Tapi Kurang Sadar Jadi Harus Dilaksanakan Sosialisasi Dan Juga Pemahaman Pariwisata Yang Baik Untuk Yang Ketiga Ini Melakukan Pembinaan Pemantauan Dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Wisata Kepada Masyarakat Umum Dan Industri Pemahaman Wisata Secara Terus Menerus Ini Untuk Menjawab Dari Yang Pertama Dan Kedua Tadi Selain Dilakukan Programnya Juga Menerus Diawasi Jadi Ada Progres Yang Terlihat Dari Tahun Pertama Menuju Tahun Berikutnya Tahun Berikutnya Dan Tahun Berikutnya Lagi Seperti Itu Baik Untuk Selanjutnya Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah Yang Pertama Mengembangkan Daya Tarik Wisata Di Kawasan Pariwisata Yang Belum Berkembang Kepada Wisata Yang Kedua Memperkuat Upaya Pengelolaan Sumber Daya Wisata Dan Lingkungan Dalam Mendukung Upaya Pengembangan Kawasan Wisata Untuk 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 Satu lagi Pembangunan Daya Tarik Wisata Yang Pertama Pembangunan Daya Tarik Wisata Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Wisata Guna Menarik Minat Dan Loyalitas Pasar Yang Pertama Mengembangkan Inovasi Manajemen Produk Dan Kapasitas Daya Tarik Wisata Untuk Mendorong Aksel Perkembangan Kawasan Tarik Wisata Di Kabupaten Maluku Tengah Yang Kedua Memperkuat Upaya Konservasi Sumber Daya Wisata Dan Lingkungan Dalam Mendukung Intensifikasi Daya Tarik Wisata Yang Kedua Pemanapan Tarik Wisata Untuk Meningkat Saing Produk Dalam Menarik Kunjungan Ulang Repater Dan Segmen Pasar Yang Lebih Luas Ketika Mengembangkan Diservikasi Atau Keragaman Daya Tarik Wisata Dalam Berbagai Tema Terkait Memperkuat Upaya Penataan Ruang Wilayah Dan Konservasi Sumber Daya Wisata Dan Lingkungan Dalam Mendukung Diversiti Daya Tarik Wisata Yang Ketiga Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Berkelanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Marih Wisata Daerah Pertama Revitalisasi Struktur Elemen Dan Aktivitas Yang Menjadi Pergerak Kegiatan Keparih Wisataan Pada Daya Tarik Wisata Kedua Memperkuat Upaya Penataan Ruang Wilayah Dan Konservasi Sumber Daya Wisata Dan Lingkungan Dalam Mendukung Revitalisasi Daya Tarik Dan Kawasan Lainnya Selanjutnya Strategi Pembangunan Fasilitas Pari Wisata Yang Pertama Pengembangan Atraksi Dan Fasilitas Pada Rintisan Desa Desa Wisata Di Maluku Tengah Sebagai Destinasi Alternatif Guna Meningkatkan Daya Saing Dan Berkelanjutannya Yang Kedua Pembangunan Sarana Penunjung Fasilitas Wisata Di Destinasi Wisata Untuk Meningkatkan Kenyamanan Dan Kepuasan Wisatawan Di Objek Wisata Yang Ketiga Pengembangan Fasilitas Regulasi Intensif Dan Disinsentif Untuk Pengembangan Usaha Pari Wisata Ada Lagi Strategi Pembangunan Akses Aksesibilitas Pari Wisata Pertama Pengembangan Infrastruktur Dan Moda Transportasi Penunjung Ke Objek Wisata Untuk Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Objek Wisata Selan Selanjutnya Strategi Industri Pari Wisata Pertama Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Dan Kualitas Produk Usaha Pari Wisata Peningkatan Daya Saing Usaha Pari Wisata Yang Kedua Arah Kebijakan Penguatan Kemitraan Usaha Pari Wisata Pengembangan Pola-pola Kerjasama Industri Lintas Sektor Pengembangan Pola-pola Kerjasama Untuk Keadaan Darurat Strategi Pemasaran Kewisata Yang pertama Adalah Arah Kebijakan Pemecahan Keluang Pasar Dan Perintisan Pemasaran Pasar Profesial Dengan Tahapan Pertama Menganalisis Penetapan Dan Pengembangan Pasar Profesial Bagi Wisatawan Mancanegara Dan Wisatawan Nusantara Lalu Melakukan Perintisan Pemasaran Terpadu Antara Industri Dan Antara Kawasan Lalu Melakukan Perintisan Pengembangan Citra Kawasan Pariwisata Melalui Pengangkatan Keunikan Dan Kekuatan Produk Yang Dimiliki Kawasan Di Kabupaten Maluku Tengah Oke Lanjut Oke Selanjutnya Strategi Pemasaran Pariwisata Ini Terutama Di Arah Kebijakan Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Masal Dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar Atau Nish Market Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Dinamika Pasar Global Yang Pertama Mengembangkan Program Pemasaran Dan Promosi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Segmen Ceruk Pasar Nish Market Mengembangkan Promosi Berbasis Sama Tertentu Akselerasi Pergerakan Wisatawan Nusantara Intensifikasi Pemasaran Mais Yang Diselenggarakan Oleh Sektor Lain Kemudian Selanjutnya Kemudian Strategi Pemasaran Pariwisata Yang Berikutnya Yaitu Arah Kebijakan Penetapan Segmen Pasar Wisatawan Masal Dan Pengembangan Segmen Ceruk Pengembangan Segmen Pasar Wisatawan Nusantara Berbasis Komunitas Revitalisasi Dan Diversifikasi Produk-produk Wisata Bagi Wisatawan Nusantara Pemberian Insentif Khusus Bagi Wisatawan Nusantara Akselerasi Program-program Promosi Kemudian Pengembangan Promosi Berbasis Tema Tertentu Dan Peningkatan Publikasi Promosi Pariwisata Selanjutnya Untuk Strategi Pemasaran Pariwisata Arah Kebijakan Pengembangan Dan Pemantapan Citra Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Destinasi Branding Itu ada Dua Yang pertama Pengembangan Dan Pemantapan Positioning Lalu Yang kedua Pengembangan Program Perlindungan Hak Konsumen Selanjutnya Oke Untuk Untuk Strategi Pemasaran Pariwisata Untuk Strategi Pemasaran Pariwisata Arah Kebijakan Pengembangan Dan Pemantapan Citra Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Destinasi Branding Itu ada Dua Yang pertama Pengembangan Dan Pemanapan Positioning Yang kedua Pengembangan Program Perlindungan Hak-hak Konsumen Selanjutnya Selanjutnya Untuk Strategi Pemasaran Pariwisata Yang pertama Arah Kebijakan Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran Dalam Memasarkan Dan Pemosyikan Wisata Nusantara Yaitu Dengan Cara Optimalisasi Pemanfaatan Media Komunikasi Pemasaran Baik Media Cetak Maupun Elektronik Lalu Ada Pengembangan Ema Ketik Lalu Peningkatan Kehadiran Media Media Persen Dalam Pengembangan Public Public Relation Dalam Penanganan Image Trico Ferry Pasca Bencana Alam Selanjutnya Selanjutnya Strategi Strategi Pemasaran Pariwisata Arah Kebijakan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Yang terpadu Sinergis Berkesinambungan Dan Berkelanjutan Yang pertama Yaitu Mengembangkan Keterpaduan Sinergi Promosi Antara Pemangku Kepentingan Atau Stakeholders Pariwisata Daerah Yang kedua Mengembangkan Strategi Pemasaran Berbasis Pada Pemasaran Yang bertanggung Jawab Yang menekankan Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Berdaya Lingkungan Dan Wisatawan Mungkin Ini Slide-nya Sama Jadi Bisa Langsung Ke slide Selanjutnya Yang Selanjutnya Strategi Pemasaran Pariwisata Yang pertama Diberlakukannya Kebijakan Promosi Pengerak Wisatawan Nusantara Yaitu Bukti Konkretnya Pemberlakuan Lima Hari Kerja Dan Penyelenggaran Aneka Program Pendukung Penerapan Cuti Bersama Oleh Pemerintah Pusat Nah Ini Dilakukan Supaya Masyarakat Memiliki Waktu Luang Untuk Melakukan Kegiatan Pariwisata Jadi Jadi Dengan Adanya Pemberlakuan Lima Hari Kerja Dan Program Cuti Bersama Ini Masyarakat Bisa Berwisata Ke Daerah-daerah Perjuan Wisata Seperti itu Berikutnya Lalu Setelah mengetahui Strategi Pemasaran Pariwisata Kita Juga Mendapatkan Ada Strategi Kelembagaan Pariwisata Yang Tertap Dari Parda Maluku Tengah Yaitu Pertama Arah Kebijakan Restrukturasi Dan Reposisi Organisasi Keparwisataan Yang Pertama Yaitu Memposisi Urusan Pariwisata Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Lalu Ada Strategi Yang Kedua Dengan Arah Kebijakan Optimalisasi Koordinasi Antar Dinas Dengan Kabupaten Semaluku Tengah Dengan Strateginya Yaitu Merencanakan Partisipatif Koordinasi Lintas Sektor Yang Merujuk Pada Impress 16 Tahun 2005 Tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Oke Selanjutnya Strategi Kelembagaan Pariwisata Yang Pertama Arah Kebijakan Optimalisasi Pemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Provinsi Swasta Dan Masyarakat Yaitu Memperkuat Sinkronisasi Antara Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Yang kedua Memperbaiki Pelayanan Pemerintah Kepada Swasta Dan Masyarakat Kelembagaan Pariwisata Yang kedua Alah Alah Kebijakan Kebijakan Restrukturisasi Dan Reposisi Organisasi Kebariwisataan Yaitu Mereposisi Kurusan Pariwisata Di lingkungan Pemerintah Usaha Kurang lebih Mohon maaf Bila ada Pertanyaan Boleh Diajukan Di kolom Komentar Jangan lupa Subscribe Ya teman-teman Lalu Juga Saya berterima kasih Selaku Dosen Pariwisata Nah ini Bisa diartikan Sendiri Tim A dan Tim B Terima kasih Itu kepada Game Master Pak Andi Tepuk tangan Cukup Pun hap Lui Lui